Intro Halo semuanya selamat datang kembali di channel kami hari ini kami akan menjelajahi Sumatera Utara sebuah provinsi di Indonesia yang kaya akan kehindahan alam dan keunikan kuliner mari kita mulai petualangan kita ke 10 kabupaten terbaik di Sumatera Utara yang harus kamu kunjungi Pertama kami akan mengunjungi Kabupaten Samosir yang terletak di tengah Danau Toba dana vulkanik terbesar di dunia disini kamu bisa menikmati pemandangan danau yang memukau dan mencicipi kuliner khas Batak seperti arsik dan saksa wisatawan juga bisa mempelajari proses pembuatan bagot yang masih dilakukan secara tradisional terkenal oleh para gad yakni orang yang memanen atau mengambil air mirah langsung dari pohon enal Selanjutnya Kabupaten Karo terkenal dengan Gunung Sinabung yang megah Karo merupakan kabupaten di Sumatera Utara yang terkenal karena pemandangan alamnya yang indah Tempat wisata di Karo juga jadi primadona saat musim liburan atau weekend Ada cukup banyak tempat wisata di Karo yang bisa dikunjungi Terutama tempat wisata yang menawarkan pemandangan alam yang indah Ada yang menawarkan kuliner-kuliner khas Ada juga yang menawarkan lokasi yang estetik dengan pemandangan menakjubkan Beranjak ke Kabupaten Dairi di mana pesona alamnya tak kalah menawan Sidikalang Ibu Kota Kabupaten ini menawarkan kopi terbaik dan kuliner unik seperti sok ikan mas Ada banyak objek wisata menarik di Dairi yang wajib dieksplor wisatawan Selain keindahan wisata alamnya wisatawan juga menikmati kelezatan kuliner yang ada di Kabupaten Dairi Bagi penikmat kopi Anda dapat mencicipi kopi sidikalang yang terkenal Kabupaten Toba dengan Danut Toba sebagai ikonnya memikat hati setiap pengunjung Nikmati keindahan alam Sambil menyantap hidangan khas seperti ikan mas naniwura yang segar Kabupaten Toba memiliki keindahan alam yang luar biasa dengan danau terbesar di Asia Tenggara yaitu Danut Toba Kabupaten Toba mempunyai potensi yang menarik untuk ditawarkan kepada para pengunjung yang akan datang berkunjung ke sana Terdapat banyak tempat wisata yang dapat dikunjungi seperti Pakhoda, Desa Wisata Tarabunga, dan Desa Mid Kabupaten Langkat menawarkan Taman Nasional Gunung Leser Surga bagi pecinta alam dan satwa liar Kuliner khasnya seperti gula ikan patin akan membuat petualanganmu semakin lengkap Kabupaten Langkat menyediakan tempat wisata yang tak kalah menarik dari tempat wisata lainnya Ada pun langkat terdapat banyak tempat wisata yang dapat dikunjungi Setiap tempat wisata memiliki keunikan tersendiri sebagai daya tarik pengunjung yang datang Selain wisata juga ada beberapa tempat makan di langkat yang selalu menjadi tujuan wisatawan ataupun warga sekitar Jangan lewatkan Kabupaten Simalungun dengan perkebonan teh dan kopi yang luas rasakan sensasi berbeda dengan mencicipi teh Simalungun dan mie gomak sajian unik daerah ini Simalungun menawarkan wisata alam yang menarik banyak pemandian alam yang bisa dikunjungi tentu dengan sensasi air yang menyegarkan dan alamnya yang masih asri tempat-tempat wisata di sana juga menawarkan spot pemandangan yang indah cocok untuk anak muda yang hobi berfoto dengan alam tidak hanya pariwisatanya yang populer di kalangan wisatawan di Kabupaten Simalungun juga terdapat restoran dan tempat-tempat yang nyaman dan juga makanannya yang enak deli serdang dengan kekayaan sejarah dan budayanya juga menawarkan kuliner lezat seperti durian medan yang terkenal dan lontong medan yang menggoda selera kabupaten yang memiliki luas wilayah sekitar 2498 km persegi ini juga menyimpan potensi jagar alam dan budaya yang berlimpah sehingga tak heran jika baru-baru ini salah satu objek wisata di deli serdang mendapat anugerah desa wisata terbaik di Sumatera Utara nomor 8 sedang bedagai menawarkan pantai yang indah dan kuliner laut yang tidak terlupakan keunikan kuliner di sergai menjadi sangat istimewa karena dipengaruhi oleh beberapa suku etnis yang ada di sergai seperti Melayu Jawa Padang Karo Semalungun dan juga Toba pastinya beberapa destinasi kuliner yang berada di sergai yang tidak hanya menyajikan olahan makanannya yang enak dan enak sekali tapi juga menyajikan pemandangan yang indah yang mampu jadi sarana refreshing bagi para pengunjung yang berkunjung ke daerah tersebut Asahan tidak hanya dikenal dengan akhir terjun ponot sebagai salah satu kabupaten yang disebut sebagai surga wisata ternyata wisatawan juga berkesempatan mencicipi kuliner khas asahan yang menggugah selera kuliner asahan identik dengan kuliner Melayu tersebut pada umumnya seperti gulai daging roti jala dan anyang pakis jarak dari Medan ke kota Asahan sekitar 345 km terakhir kabupaten batubarah salah satunya adalah kabupaten batubarah yang terkenal dengan wisata kuliner lezat karena lokasinya yang dekat tepi pantai membuat menu masakan di daerah ini didominasi oleh asil laut tentunya ikan-ikan segar dapat menggugah selera Anda itulah perjalanan kami mengelilingi 10 kabupaten di Sumatera Utara dengan pesona wisata dan kuliner jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk video menarik lainnya sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.